Halo Saudara, saya Glenny Soktan yang menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau VEGDI. Di VEGDI tahun ini, BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta peluncuran implementasi kris antar negara Indonesia dengan Malaysia. Dan pagi ini kita akan bahas bersama dengan Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Erwin. Pagi Glenny. Apa kabarnya Pak? Oke, nah ini selesai sudah rangkaian VEGDI, tepatnya kemarin ya Pak ditutup. Nah hari ini kita mau dengar juga dong bagaimana Bank Indonesia melihat potensi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih Glenny. Kemarin memang perhelatan sudah ditutup, dimulai tanggal 7 hari Minggu dan kemudian ditutup kemarin hari Rabu, 7 sampai 10 Mei. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama memang potensinya besar. Kemarin mengemuka pada saat pembukaan, misalkan Pak Menko Erlangga mengatakan nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia sekarang sudah 77 bilion US dollar dan diproyeksikan 2025 akan mencapai 130 bilion US dollar. Dan itu sangat besar. Kemudian Pak Presiden, Pak Jokowi juga mengatakan 40% transaksi digital di ASEAN itu dilakukan di Indonesia. Jadi memang kita bisa leading di area itu. Sebagai gambaran juga kemarin di dalam VEGDI, Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Periwario juga mengatakan, Kris misalkan sebagai salah satu dorongan percepatan digitasi di sisi pembayaran saat ini sudah digunakan oleh 32 juta pengguna. Dan juga sudah digunakan oleh 25,4 juta merchant. Glennis yang menarik adalah dari 25,4 juta merchant itu 90%-nya adalah UMKM. Jadi nanti kita bisa bayangkan kalau mereka sudah pakai transaksi digital, nanti kita bisa dapat datanya, kita bisa dapat credit scoring, kita bisa memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan bunga yang lebih rendah karena kita tahu risikonya yang didapat dari data-data. Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya lebih cepat dari digitalisasi tapi juga bisa lebih inklusif. Jadi kami senang sekali kemarin dan VEGDI sudah selesai dengan tema Synergy and Innovation of Digital Economy Forcing Growth. Jadi banyak sekali hal-hal yang marik dan dengan demikian kami lebih optimis transformasi digital sebagai salah satu hal penting di dalam transformasi ekonomi Indonesia, Glennis. Wow, luar biasa sekali. Diproyeksikan akan tumbuh dua kali lipat di 2050 dan juga penggunaannya juga angkanya ini cukup fantastis. Nah, Pak Erwin, ini Bank Indonesia dan juga otoritas terkait kan telah tiga kali menyelenggarakan VEGDI. Sebenarnya apa yang mendasari diselenggarakannya VEGDI pada tahun ini dan apa yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaran VEGDI? Jadi betul ini yang ketiga dan tahun ini kita mengambil tema Synergy and Innovation. Jadi penyelenggaran VEGDI tahun ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi. Kemarin Pak Erlangga juga hadir. Tapi juga dihadiri oleh industri. Ada industri dari Aftek, Asociasi Fintech, juga Asociasi Pembayaran Indonesia, Perbanas, dan hampir semua dukungan-dukungan para pelaku ekonomi digital. Poinnya adalah, kalau kita yakin bahwa digital transformation itu relevan buat Indonesia untuk mendapatkan new source of growth, kita tidak bisa lakukan sendirian. Jadi, tema-tema sinergi inilah yang kemarin kita lakukan. Sebagai contoh, sinergi dengan pemerintah kemarin berhasil meluncurkan kartu kredit Indonesia. Jadi, nanti kita akan punya opsi kartu kredit itu penggunaannya bisa dilakukan dan kemudian diselesaikan transaksinya di Indonesia. Tidak perlu keluar negeri dengan harga yang lebih murah. Sementara yang kemarin baru diluncurkan adalah kartu kredit untuk pemerintah. Jadi, brandingnya adalah kartu kredit Indonesia sementara untuk pemerintah. Nah, kemarin juga kita sudah luncurkan sebuah kris antar negara yang baru. Kalau sebelumnya dengan Thailand, kita sudah dengan Malaysia. Jadi, sekarang kalau turis Malaysia datang ke Bali, mereka tinggal bawa handphone saja dan kemudian men-scan kris yang ada di merchant-merchant kita dan kemudian langsung transaksi terjadi. Dengan tanpa menggunakan US Dollar. Jadi, nanti mereka tidak perlu menukarkan dengan US Dollar cukup dari ringgit langsung ke rupiah dan itu dilakukan secara seketika karena memang ada kemudahan-kemudahan dari situ. Jadi, optimis sekali dan kami senang sekali kemarin Vekdi berjalan dengan lancar dan sukses. Wah, luar biasa sekali. Ada juga kartu kredit yang dirilis. Ada juga kerjasama antara Indonesia-Malaysia terutama terkait dengan pembayaran kris. Nah, tadi Bapak singgung soal sinergitas. Tak bisa berjalan sendiri untuk bisa memaksimalkan potensi keuangan digital kita, ekonomi digital kita. Nah, bagaimana Bank Indonesia ini melihat sinergitas yang terbangun dengan beberapa pihak termasuk dalam Vekdi menghadapi tantangan, Pak, dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan juga keuangan? Kami kemarin berhasil melakukan kegiatan Vekdi tidak karena Bank Indonesia saja, tapi karena juga sinergi. Jadi, kemarin terlihat sekali ada kesepakatan-kesepakatan dan kemudian kemarin juga sudah disampai kesepakatan bersama antara pemerintah, otoritas, BIOJK, LPS tentu saja juga masuk di sana dan kemudian dengan industri yang paling penting. Dengan sinergitas tadi itu, kemarin disampai kesepakatan bahwa percepatan harus dilakukan. Karena digitalisasi adalah sebuah kenisayaan. Tapi, di luar dari kenisayaan, kemarin juga mengemuka bahwa memang kalau Indonesia mau tumbuh maju, terutama memperhatikan bonus demografi yang tentu saja tidak akan langgeng, di mana bonus demografi di Indonesia itu ditandai oleh penuduk muda yang sangat aktif, produktif, dan mereka itu sangat-sangat ingin melakukan digitalisasi. Jadi, kemarin tercari kesepakatan bahwa kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu. Dan itu kemarin yang sangat senang yang kami peroleh dari kegiatan-kegiatan Fekdi dengan lintas sektor di pemerintahan dan kelembagaan dan juga dengan khususnya dengan private sector. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, ini menarik sekali. Tadi Bapak sempat menyebutkan salah satu inisiatif yang dilakukan terkait dengan kris cross-border Indonesia-Malaysia. Nah, ini sebenarnya apa sih, Pak, tujuan dari kris antar negara dan apa manfaatnya bagi masyarakat dan nilai strategis untuk ekonomi digital Indonesia? Oke, Glenis. Pertanyaan bagus banget. Sebelum ke Malaysia, saya boleh ngomong kris di Indonesia dulu nggak sebentar? Supaya nanti kita kontes ke Malaysia dan Asia-nya lebih dapet gitu ya. Jadi, kalau misalkan saya misalkan jualan bakso, kemudian Glenis beli bakso ke saya, sekarang itu kan nggak usah bawa cash ya, dan itu sangat mudah kan. Tapi yang belum banyak dibahas adalah manfaat dari tukang bakso. Katalah Bang Erwin sebagai tukang bakso. Dulu kalau Glenis beli bakso ke saya, urusan udah selesai. Nah, sekarang kalau Glenis beli bakso ke saya pakai kris, saya sebagai tukang bakso punya catatan digital. Nah, rekam digital itu yang kemudian bisa diolah menjadi misalkan sebagai kredit rating. Dengan kredit rating itu, saya sebagai tukang bakso bisa mengajukan pinjaman karena sekarang data saya tercatat gitu. Selama ini kita memberikan kredit kepada UMKM dengan harga tinggi, karena primer risiko yang tinggi, karena tidak ada data. Karena ada data. Jadi, selain kemudahan kepada customer yang beli bakso, yang lebih penting adalah proses transformasi digital buat tukang bakso itu sendiri. Nah, tadi saya katakan 25,4 juta merchant di Indonesia sudah membuarkan kris, 90% lebihnya adalah UMKM. Jadi, ini yang akan kita terus dorong. Jadi, manfaat digitalisasi melalui payment di Indonesia itu sudah akhir. Nah, sekarang kita meranjak ke ASEAN. Kita percaya bahwa cita-cita ASEAN pada intinya adalah sebuah integrasi ekonomi karena kita percaya bahwa membangun bersama-sama di ASEAN lebih baik daripada membangun sendiri-sendiri. Nah, dari sisi itu kemudian payment ingin mendorong dengan inisiatif yang disebut Regional Payment Connectivity. Salah satunya melalui kris antar negara. Tahun lalu kita sudah dengan Thailand, tahun ini kita dengan Malaysia. Jadi, nanti turis-turis dari Malaysia yang datang ke Bali, misalkan dia tinggal scan saja kris yang ada di toko souvenir dan kemudian transaksi selesai. Nah, di luar kris sebagai alat pembayaran, yang juga menarik adalah Gwenees, mata uang yang digunakan transaksi retail tadi itu tanpa menggunakan US Dollar. Jadi, orang Malaysia datang ke Bali menggunakan akun yang ada di dalam handphonenya dia, kemudian scanning, dan terhadap transaksi dari ringgit langsung ke rupiah tanpa US Dollar. Nah, tema-tema integrasi ekonomi melalui payment ini yang kemarin didorong. Di dalam Voxley kemarin juga tersebut kesepakatan dengan lima negara ASEAN terbesar untuk melakukan percepatan di Regional Payment Connectivity. Jadi, kami senang sekali di dalam keketuan ASEAN tahun ini, kami juga bisa berkontribusi dalam melancongan digitalisasi secara bersama-sama di ASEAN. Wow, luar biasa sekali. Banyak manfaatnya, tidak hanya untuk para pembeli, turis mancanegara, tapi juga untuk penjual. Nah, ke depannya nih Pak, bagaimana Bank Indonesia melihat arah perkembangan ekonomi dan juga keuangan digital? Langkah apa yang akan dilakukan? Kalau di dalam negeri, tentu saja kita akan terus memperkuat sinergi seperti di sesi pertama tadi kita bahas. Sebagai contoh, fact di tahun ini dilakukan bersama-sama dengan Kemenko, nanti juga ada forum-forum yang lain, misalkan Vintech Festival yang dilakukan dengan lebih banyak kolaborasi dengan industri, juga ada forum-forum yang lain. Di luar forum, kerjasama terus kita lakukan. Sebagai informasi, Gelenis, pada saat Bank Indonesia meluncurkan blueprint sistem pemainan Indonesia di 2019, itu dilakukan juga bersama-sama dengan industri. Contoh konkret, misalkan tadi Chris. Nah, di luar Chris, misalkan kalau Gelenis pernah dengar ada BIFAS. BIFAS itu sebuah infrastruktur pembayaran, sekarang lebih murah, sudah cepat, murah, 24x7, aman pula. Nah, percepatan-percepatan itu semua dilakukan bersama-sama. Jadi, saya kira kalau kita sudah sepakat bahwa digitalisasi itu adalah tools yang sangat relevan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita harus lakukan bersama-sama. Jadi, ke depan tema-tema sinergi dan inovasi ini yang terus akan kita dorong. Bersama dengan kementerian dan lembaga, tapi tentu yang lebih penting adalah dengan private sector dan juga dengan masyarakat. Berarti Vekdi dan juga KTT ASEAN ini merupakan momentum awal mendorong kesepakatan dan tinggal mendorong masyarakat untuk terus terlibat dalam keuangan digital ekonomik dan juga keuangan digital kita. Terima kasih, Pak Erwin telah bergabung dalam Kompas Bisnis sudah pagi hari ini. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih.